Intro Kisah Nabi Musa Alaihi Salam Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasosh Ayat 7 hingga Ayat 13 Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun Dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti Selain itu juga banyak dari kalangan badi Israel Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka Serta mempercayai para peramal dan tukang sihir Pada suatu hari para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana Wahai Fir'aun kami datang membawa kabar buruk untukmu Cepat katakan apa itu Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki Dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini Maka bayinya harus dibunuh Fir'aun telah menyiapkan Al-Gujo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan Sementara itu Ibu Musa sangat khawatir Jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki Tibalah hari yang dinanti-nantikan Ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah bayi laki-laki Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih Pada saat itu ia mendapatkan ilham dari Allah Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7 Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa Susuilah dia dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu Dan menjadikannya salah seorang dari para rosul Ya Allah hamba titipkan anak ini padamu Hamba mohon jaga dan lindungi dia Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa Untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun Dan ditemukan oleh istri Fir'aun Wahai bayi laki-laki yang tampan Telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra Dan sekarang kau hadir di hadapanku Asia sangat senang Dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya Wahai suamiku tersayang Lihatlah apa yang aku bawa Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana Aku mohon padamu Angkatlah dia menjadi anak kita Kau tidak sedang bercanda bukan? Bayi laki-laki Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat? Wahai suamiku Jangan kau bunuh bayi ini Melihat bayi ini hatiku sangat bahagia Ia adalah penghibur bagi kita wahai suamiku Itu bagimu namun tidak bagiku Setelah perdebatan yang cukup panjang Akhirnya hati Fir'anul juga saat melihat bayi Musa Asia sangat senang Dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa Wahai ratu Bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun Sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini Oh baiklah kalau begitu Laporkanlah padaku jika kalian menemukan wanita itu Katakan padanya Aku akan memberikan hadiah yang sangat banyak Mendengar kabar tersebut Kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana Untuk menyusui bayi laki-laki itu Ketika para dayang sampai di rumah ibu Musa Ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita ini adalah ibu kandung bayi laki-laki itu Esoknya ibu Musa pergi ke istana Aku sangat berterima kasih kepadamu wahai ibu Terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah Dan aku mohon padamu Tinggallah di istana ini selama masa menyusui Musa Wahai ratu Maaf sekali Saya tidak bisa tinggal di istana ini Karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah Eh jika diperbolehkan Biarkan bayi ini saya bawa sampai masa persesuan berakhir Oh baiklah kalau begitu Tidak ada pilihan lain Ibu Musa meninggalkan istana bersama bayi Musa Dengan perasaan bahagia Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 13 Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya Supaya senang hatinya dan tidak berduka cita Dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya Setelah masa menyusui Musa berakhir Ibu Musa menyerahkan Musa kecil Ketengah-tengah keluarga Fir'aun Wahai suamiku Lihatlah Musa Lucu sekali dia Tidakkah kau ingin mengendongnya? Bawa ke Mariana itu Fir'aun menggendong Musa kecil di pelukannya Lalu Musa menarik jenggot Fir'aun sampai tercabut dan berdarah Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya Dasar anak nakal Aku yakin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak Sabarlah wahai suamiku Dia hanya anak-anak Wahai pengawal Siapkan pedang yang tajam Besok akan aku bunuh anak ini Asia berpikir Bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membunuh Musa? Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide Wahai suamiku Sebelum kau bunuh Musa Biarkan aku buktikan kepadamu Bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuatku kesal dan marah Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api Lalu dia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar Perhatikanlah wahai suamiku Jikalau Musa yang sudah bisa berpikir Tentu dia akan memilih roti yang lezat itu Tolong urungkanlah niatmu untuk membunuhnya Dari peristiwa itu Fir'am percaya Bahwa Musa hanyalah anak-anak seperti pada umumnya Lalu Musa kecil diasuh keluarga Fir'am Sampai usianya beranjak dewasa Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-Qasas Ayat 14 hingga ayat 28 Diceritakan bahwa selama tinggal di Istana Fir'am Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Musa dewasa tumbuh menjadi orang yang cerdas Dan tahu bahwa dirinya bukanlah anak Fir'am Melainkan keturunan dari Bani Israel Demikianlah cara Allah memberikan pengetahuan kepada Musa Yang telah akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun Ketika sedang berjalan-jalan Musa melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi Satu orang kipti Yaitu penduduk asli Mesir Dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel Musa pun mendekati mereka berdua Wahai Musa, tolonglah aku Musa berniat membantu karena kasihan Melihat kaumnya sedang berdesak Musa meninju wajah orang kipti dengan sekali pukulan Tak disangka orang tersebut jatuh Dan langsung meninggal dunia Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan Tolong ampuni perbuatanku Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan Dan Allah SWT mengampuninya Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasash ayat 16 Maka dia, Allah mengampuninya Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang Kesokan harinya Musa berjalan-jalan di kota dengan perasaan was-was Lalu Musa melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin Berkelahi lagi dengan orang kipti yang lain Bani Israel itu meminta pertolongan lagi kepada Musa Ketika Musa hendak memegang orang kipti Maka dia menghindar dan berkata Pahai Musa, apakah kau mau membunuhku seperti orang kipti yang kau bunuh kemarin? Musa terdiam sejenak Menyesal atas perbuatannya Sementara itu Orang kipti yang menjadi musuh Bani Israel Meninggalkan Musa dan Bani Israel Setelah mendengar bahwa Musa membunuh orang kipti Fir'aum sangat marah Dan semakin yakin Bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan Akan menjatuhkan kekuasaannya Pengawal! Cepat tangkap Musa dan bawa kehadapanku Seorang laki-laki datang Dan membawa kabar kepada Musa Bahwa Fir'aum sedang mencarinya Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir Selama perjalanan Musa terus berdoa kepada Allah Agar diselamatkan dari Fir'aum dan orang-orangnya Kemudian Sampailah Musa di sebuah kota Bernama Matian Musa kehausan Ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur Yang ramai oleh penggembala ternak Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang Tampak di belakang Dua orang perempuan menunggu giliran Timbulah rasa iba dalam diri Musa melihatnya Maaf jika saya lancang bertanya Mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian Seperti para penggembala itu Oh kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak ini sebelum penggembala itu pulang Aku akan membantu kalian Tanpa menunggu para penggembala itu pergi Musa ikut menimba air dari sumur Dan memasukkan air ke timba besar Kemudian Musa memberi minum ternak-ternak itu Hingga ternak-ternak itu Merasa kenyang Wahai pemuda yang baik Terima kasih atas pertolonganmu Setelah kedua perempuan itu berpamitan Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh Tanpa bekal sedikitpun Kedua kakinya melepuh karena kepanasan Dan perutnya keroncongan Musa berteduh di sebuah pohon Dan berdoa kepada Allah Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasash ayat 24 Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan Yang engkau turunkan kepada aku Sesampainya di rumah Kedua perempuan itu Menceritakan kejadian yang baru terjadi kepada ayahnya Sang ayah adalah Nabi Shu'ai Kemudian sang ayah meminta anaknya Untuk mengundang Musa Untuk makan di rumah mereka Allah SWT menjawab doa Musa Melalui perantara dua orang perempuan yang ditolongnya Musa memperkenalkan diri dengan sopan Kepada ayah mereka Sang ayah bertanya kepada Musa Tentang urusannya di matian Lalu Musa menceritakan tentang siapa dirinya Dan penyebabnya sampai di kota ini Wahai Musa Janganlah kamu takut dan khawatir Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zolim itu Wahai ayah Bagaimana jika Musa membantu menggembala ternak-ternak kita Selain baik Musa kuat dan dapat dipercaya Nabi Shu'ai mempunyai usulan lain yang lebih baik Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasaj Sesungguhnya Sesungguhnya aku bermaksud Untuk memberatkan engkau Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 11 hingga 41 Diceritakan bahwa Dalam perjalanannya dari matian menuju Mesir Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah SWT Di lembah suci tua Pada saat itulah Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rosu oleh Allah SWT Kurang lebih 10 tahun lamanya Musa hidup di matian Setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas Dari ayah mertuanya Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir Dibalah mereka di sebuah lereng gunung Langit tampak semakin gelap Dan udara terasa dingin Musa berusaha menghidupkan api untuk penerangan Dan penghangat badan Namun api sulit menyala Berkali-kali mencoba Hasilnya tetap sama Tunggulah kalian di sini Aku melihat cahaya di sebelah sana Barangkali itu nyala api yang dapat menghangatkan tubuh kita Baiklah wahai suamiku Kami akan menunggumu di sini Kemudian Musa menuju arah cahaya yang nampak di kejauhan Ternyata benar Ada nyala api besar dari sebatang pohon Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memerintahkan musa untuk melepaskan sandalnya Dan aku telah memilih engkau Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu Sungguh aku ini Allah Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Dan melaksanakan sholat untuk mengingat aku Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan Untuk berbicara secara langsung dengan Allah Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 17 Dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ini tongkat yang membantu berjalan Untuk mencari makanan bagi ternak peliharaan kami Dan juga untuk keperluan yang lainnya Kemudian Allah menyuruh nabi Musa melemparkan tongkatnya Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah Tiba-tiba tongkat itu berubah Menjadi ular besar Nabi Musa surut ke belakang Karena ketakutan melihat tongkatnya Berubah menjadi ular besar Allah menghibur nabi Musa yang ketakutan Seperti firmanya dalam Al-Quran Surat Toha ayat 18 Peganglah ia dan jangan takut Kami akan mengembalikannya Kepada keadaan semula Lalu nabi Musa diperintahkan Allah Untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 22 Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu Nisjaya ia keluar menjadi putih bercahaya Tanpa cacah Sebagai muzizat yang lain Tugas nabi Musa selanjutnya adalah Berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku dirinya Sebagai Tuhan Beliau merasa takut Karena dulu secara tidak sengaja Pernah membunuh seorang kipti Penduduk asli Mesir Yang menyebabkannya melarikan diri kematian Ya Allah Aku mohon padamu Mudahkan langkahku menghadapi Fir'aun Jadikan saudaraku Harun sebagai temanku berdakwah kepada Fir'aun Karena ia lebih ahli dalam berbicara dan berdebat dibanding aku Permintaan nabi Musa dikabulkan Allah Melalui peristiwa ini Allah mengangkat nabi Musa menjadi rosul Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 41 Dan aku telah memilihmu menjadi rosul untuk diriku Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Ashwara ayat 16 hingga 51 Diceritakan bahwa setelah nabi Musa mendapatkan wahyu Beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun Atas permintaan nabi Musa Allah mengirim saudaranya Harun Untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun Allah SWT juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun Mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian nabi Musa dari Mesir Di banyak tempat nabi Musa melihat kaumnya Yaitu Bani Israel sedang diperbudak oleh Fir'aun Menyaksikan hal tersebut beliau merasa sedih Nabi Musa dan nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun Aku hanya mengenalmu wahai Harun Siapa laki-laki di sampingmu itu? Ini adalah Musa adikku Aku pikir engkau tidak melupakannya wahai Fir'aun Kami berdua adalah Rasul Utusan Allah Wahai Fir'aun Tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel Dari perbudakan yang kejam Hmm jadi kau ini Musa Berani sekali datang kemari Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah Lalu setelah membunuh kaumku kau malah melarikan diri Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal Dasar tidak tahu berterima kasih Perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil Tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ashwara ayat 22 Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku Sementara itu engkau telah mempermudah Bani Israel Pria pembunuhan orang kripti itu aku tidak sengaja melakukannya Lalu aku bertaubah dan keluar dari Mesir Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam Tuhankulah yang mengandungerakan ilmu dan kerosulan padaku Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu Jadi akulah Tuhanmu Dialah Allah SWT Benar apa yang dikatakan Musa Allah adalah Tuhan semesta alam Yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya Omong kosong Pandai sekali kalian membual Wahai Fir'aun Dia Allah adalah Tuhanmu Dan Tuhan nenekmu yang kita dahulu Sungguh Tuhanmu telah salah dengan mengutus Rasul-Rasul yang gila seperti kalian Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat Serta apa yang ada di antara keduanya Dengarkan baik-baik Wahai Musa dan Harun Jika kalian menyembah Tuhan selain aku Maka penjara tempat kalian selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun Dan suara yang lembut Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara Tidak ada rasa takut sedikitpun Karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah SWT Wahai Fir'aun Apakah engkau akan tetap memenjarak kami Jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku Baiklah Tujukan kepada kita semua yang ada di ruangan ini Semua orang menunggu Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa Nabi Musa melemparkan tongkatnya Dan tiba-tiba tongkat itu berubah Menjadi ular yang besar Semua orang yang melihat merasa ketakutan Hah? Hah? Wah, takutkan sekali Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya Tiba-tiba tangan itu bercahaya Dalam hatinya orang-orang yang berada di ruangan itu Kagum dengan mukzizat Nabi Musa Lumayan juga sihirnya Musa ini Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya Lalu apa rencanamu wahai Fir'aun? Wahai pengawal Tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara Sementara Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir Setelah ditentukan waktunya Tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir Yang jumlahnya tidak sedikit Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa si Makhianat Dan kebandian ahli sihir dari berbagai pencur negeri Wahai Fir'aun Apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa Kami ingin hadiah yang besar Jangan khawatir Masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi Silahkan kalian mulai dulu Demi Fir'aun Pasti kami akan menang Para ahli sihir melemparkan tali temali Yang berubah menjadi ular kecil Yang jumlahnya sangat banyak Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam Sedangkan para ahli sihir itu Membutakan mata orang-orang yang menyaksikan Seolah-olah tampak seperti ular Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir Melihat muzizat Nabi Musa yang dahsyat Para ahli sihir itu terketuk hatinya Dan bersuju di hadapan Nabi Musa Kami beriman kepada Tuhan semesta alam Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku Jika kalian tetap seperti itu Aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan Lalu aku salib kalian semua Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya Dan tidak takut pada ancaman fir'am Mereka pun berdoa Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ashwara Ayat 51 Sesungguhnya kami sangat menginginkan Sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami Karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 127 hingga 135 Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun Sampai mereka bertaubat Tidak lantas menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang Terhadap Bani Israel Sampai Allah SWT Menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah Kepada Fir'aun dan kaumnya Agar mau beriman kepada Allah Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong Dan tidak mau beriman kepada Allah Hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa Wahai Fir'aun Aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Tuhan Allah Wahai Musa Akulah Tuhanmu yang sebenarnya Seharusnya engkau yang beriman kepadaku Hari demi hari Penderitaan kaum Bani Israel semakin berat Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun Atau tidak mau menyembahnya akan dihukum mati Termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa Wahai Musa Kami sangat menderita hidup di Mesir ini Bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya agar menghukum Fir'aun yang telah bertindak semenang-menang Sabarlah Wahai Kaumku Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzalimi Kemudian Allah menurunkan azab Kepada Fir'aun dan Kaumnya Wahai Fir'aun Kita sudah melakukan berbagai cara agar langit menurunkan hujan Namun belum ada hasil Kami telah memperbanyak persembahan Namun sepertinya usaha kami sia-sia Fir'aun sedang berpikir bagaimana caranya agar hujan turun Ia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan kaumnya Fir'aun berjanji akan menyelesaikan masalah ini Di istana, Fir'aun berdiskusi dengan para penasihat kerajaannya Menurut kalian, apakah ada cara lain agar musim kemarau ini segera berganti? Hmm, ada satu cara yang belum kita lakukan, wahai Fir'aun Apa itu? Kita belum meminta pada Tuhannya Musa Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya? Baiklah, panggil Musa ke hadapanku Nabi Musa mendatangi Fir'aun di kerajaannya seorang diri Wahai Musa, kau punya Tuhan yang mampu melakukan apa saja Benar bukan? Iya, benar Saat ini Mesir sedang ditimpa kemarau panjang Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan dari langit Maka aku akan beriman kepadanya Benarkah yang kau ucapkan itu, wahai Fir'aun? Tentu, jika Tuhanmu dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan Aku akan beriman kepadanya Semua orang yang ada di sini saksinya Baiklah, kalau begitu Nabi Musa berdoa kepada Allah di hadapan Fir'aun dan para penasehat kerajaan Ya Allah, zat yang menah hujan Turunkanlah hujan untuk masyarakat Mesir Sebelum sampai Nabi Musa menurunkan tangannya Hujan turun dengan derasnya Hah? Hujan? Loreh Itu suara hujan Hmm, memang sudah sekarang saatnya hujan turun Fir'aun mengingkari janjinya Ia tidak memuji Allah Malah mengatakan hal yang kufur Nabi Musa sangat kecewa dengan sikap Fir'aun dan kaumnya Namun, beliau tidak patah semangat dalam berdapwah Wahai kaumku Ketahuilah Bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah Dia Allah SWT Ikutlah denganku Dan surga balasan keimanan kalian Namun Jika kalian lebih memilih menyembah selainnya Aku takut Allah akan menurunkan asap yang lebih pedih kepada kalian Wahai Musa Bukti apapun yang kau bawa Kami tetap tidak akan beriman kepadamu Maupun ajaranmu Benar, benar apa katanya Fir'aun satu-satunya Tuhan kami Setelah pandan melimpah Hujan tak kunjung berhenti Lalu muncul angin topan yang dahsyat Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 133 Maka kami kirimkan kepada mereka Topan, pelalang, kutu, katak dan darah Air minum berubah menjadi darah Sebagai bukti-bukti yang jelas Tetapi mereka tetap menyumbongkan diri Dan mereka adalah kaum yang berdosa Wahai Musa Mintalah kepada Tuhanmu Agar dia, Allah Menghentikan hujan ini Kami berjanji akan beriman kepada Tuhanmu Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Dan hujan pun berhenti Kemudian Allah juga menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di kebun mereka Namun ternyata mereka mengingkari janjinya Inilah yang sesungguhnya kami inginkan Beberapa hari berikutnya Allah mengirimkan belalang di kebun-kebun mereka Hingga semua tanamannya mati Wahai Musa Sekali lagi kami mohon Mintalah kepada Allah Agar mengusir belalang-belalang ini dari kebun kami Maka kami akan beriman kepada Allah Dan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu Kami bersungguh-sungguh Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah Setelah Allah menghilangkan belalang di kebun mereka Mereka mengingkari janjinya lagi Kejadian itu terulang Sampai Allah menurunkan kutu-kutu pada hasil pandan mereka Katak-katak yang memenuhi rumah-rumah mereka Hingga air yang berubah menjadi darah Akibatnya mereka hampir mati kehausan karena tidak minum Setelah mereka putus asa Mereka menghadap Fir'aun Wahai Fir'aun Lihatlah keadaan kami ini Kami sungguh menderita karena Allah Musa Ketahuilah bahwa ini semua adalah sihir Musa Kemudian Fir'aun mendatangi Nabi Musa Dan kembali melakukan tipu dayanya Wahai Musa jika Tuhanmu mau mencabut semua penderitaan kami Pasti aku dan kaumku mau beriman kepadanya Aku juga membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan membiarkan mereka ikut bersamamu Mendengar pendawaran Fir'aun Nabi Musa pun kembali berdoa kepada Allah Ya Allah ya Tuhanku Untuk yang terakhir kalinya Hamba mohon agar engkau mencabut semua azab pada Fir'aun dan kaumnya Dalam sekejap Allah mengabulkan doa Nabi Musa Namun malangnya Hal yang sama kembali terjadi Fir'aun dan pengikutnya Tidak bersungguh-sungguh bertawbah Nabi Musa merasa sangat sedih Karena usahanya selama ini sia-sia Kisah ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran Salah satunya ada di dalam surat Ashwara ayat 52 hingga 68 Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa Maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel Agar segera meninggalkan Mesir Namun Fir'aun dan bala tentaranya Mengejar mereka sampai ke Laut Merah Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya Seperti sebelum turunnya azab dari Allah Sebenarnya setelah kejadian azab itu Kaum Kipti meragukan ketuhanan Fir'aun Dan mulai percaya kepada Tuhannya Musa Namun Fir'aun dengan segala kuasanya Menghasut pikiran mereka Wahai kaumku Lihatlah perubahan yang terjadi pada Mesir sekarang Semua ini tidak akan terjadi tanpa camur tangan ketuhananku Buktinya Walaupun musibah datang secara bertubi-tubi Tanah pertanian kita tambah subur Sungai-sungai tidak pernah kering Dan pastinya buah-buahan makin melimpah Hahaha Orang-orang membenarkan ucapan Fir'aun dalam hati mereka Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Kipti Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa Wahai Musa kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Ya aku setuju Kita pergi saja dari sini Bersabarlah wahai kaumku Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ashwara ayat 52 Dan kami wahyukan Perintahkan kepada Musa Pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku Bani Israel Sebab pasti kamu akan dikejar Malam harinya Nabi Musa dan Bani Israel Pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi Waktu malam dipilih agar kebergian mereka tidak terlihat Oleh kaum Kipti dan orang-orangnya Fir'an Selamat harinya kabar tentang kebergian Musa dan para pengikutnya Sampai juga ke telinga Fir'an Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku Wahai pengawal Siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh Lagipula jumlah Bani Israel tidak banyak Tidak sulit bagi kita mengejarnya Siap Bagina Setelah semua disiapkan Fir'an dan pasukannya Menyusul Nabi Musa dan Bani Israel Dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut Perjalanan mereka terhenti Wahai Musa Sekarang bagaimana ini Di depan kita terbentang lautan luas Tanpa perahu kita tidak bisa menyeberangi laut ini Kami takut Kalau Kalau Fir'an dan pasukannya Menyadari kebergian kita dan menyusul kita Aduh Bagaimana ini wahai Musa Wahai kaumku Sekali-kali kita tidak akan tersusul Sesungguhnya Tuhan ku besertaku Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ashwara Lalu kami wahyukan kepada Musa Kukullah laut itu dengan tongkatmu Maka terbelahlah lautan itu Dan setiap belahan seperti gunung yang besar Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut Seketika itu lautan terbelah menjadi dua Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas Masya Allah Masya Allah Ayo kita segera bergegas Baik Ayo cepat Fir'an dan para pengikutnya sampai ke tepi laut merah Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh Wah apa ini Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya Sihir apa ini hingga membelah lautan Mereka melewati jalan ini Ayo kita kejar Ayo maju pasukan Ketika Fir'an dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa Tampak Musa dan kaumnya Lihat itu Bani Israel Aku melihatnya Namun atas izin Allah Tiba-tiba jalan yang terpentang di antara dua laut itu Kembali berubah menjadi laut Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel Sedangkan Fir'an dan pasukannya Tenggelam di lautan Sebelum mati tenggelam Fir'an menyadari kesalahannya Ya Allah Sesungguhnya aku percaya tidak ada Tuhan selain engkau Tuhannya Musa dan Bani Israel Amba berserah diri kepadamu ya Allah Salam selamatkan hamba Namun semuanya telah terlambar Allah tidak menerima taubat Fir'an Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus Ayat 91 Apakah sekarang baru kamu beriman Padahal sesungguhnya engkau telah dunhaka sejak dahulu Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan Sedangkan di pihak Musa Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya Wahai Musa Apakah Fir'an dan para penduduknya benar-benar tenggelam di laut ini? Hmm Ya kami agak ragu Karena Fir'an mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati Pastikan mereka tenggelam di laut Tidak mungkin mereka masih hidup Bukankah begitu wahai Musa? Benar wahai kaumku Fir'an dan pasukannya tenggelam di laut Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'an sebagai pelajaran bagi manusia di masa mendatang Bahwa kisah Fir'an yang kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan benar-benar kisah nyata Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Pada surat Al-A'raf ayat 138 hingga 145 Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa beserta Bani Israel selama dari kejaran Fir'an Mereka meninggalkan Mesir dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palestina Di tengah perjalanan tibalah Nabi Musa dan Bani Israel di suatu pemukiman penduduk Terlihat bahwa penduduk di daerah itu masih menyembah patung berhala Melihat fenomena tersebut Bani Israel mulai resah Mereka pun mengungkapkan keresahannya kepada Nabi Musa Wahai Musa buatkanlah kami patung seperti orang-orang yang memuliakan Tuhannya itu Apa yang kalian maksud dengan Tuhan itu adalah patung-patung berhala yang mereka sembah Kalian ini seharusnya lebih baik dari mereka Nabi Musa sangat kecewa dan sedih mendengar permintaan kaumnya itu Padahal jelas-jelas Bani Israel baru saja diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Dari kejaran Fir'an dan pasukannya Wahai kaumku bukankah Allah telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'an Sesungguhnya Allah sangat memuliakan golongan dari kalian Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 140 Dia Musa berkata Pantaskah aku menjadi Tuhan untuk Muslim Allah Padahal dia telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa Barulah Bani Israel menyadari kekeliruannya Pada malam harinya Nabi Musa mendapatkan petunjuk Melalui mimpi bahwa ia diutus Allah untuk pergi ke bukit Tursina Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142 Dan kami telah menjanjikan kepada Musa Memberikan Taurat 30 malam Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi Maka sempurnalah wahyu yang diberikan Tuhannya 40 malam Kesokan harinya sebelum berangkat Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun Untuk mengawasi kaumnya agar tidak menyimpang dari perintah Allah Wahai saudaraku Harun Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku Teruslah membimbing mereka dalam kebaikan Dan jangan engkau mengikuti ajakan mereka yang sesat Insya Allah Wahai Musa Aku akan melaksanakan amanah darimu dengan segala kemampuanku Nabi Musa juga berpamitan dengan kaumnya Bani Israel Wahai kaumku Aku diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu yang kedua Tak telah kalian dengan perintah dari saudaraku Nabi Harun Dialah pemimpin kalian selama aku pergi Setelah berpamitan Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina Tempat pertama kali Beliau menerima wahyu dari Allah Ketika tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Sampailah Nabi Musa di Bukit Tursina Pada tempat inilah terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar dapat melihat wujud Allah Ya Tuhanku tampakkanlah dirimu kepadaku Agar aku dapat melihat engkau Allah menjawab permintaan Nabi Musa Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143 Allah berfirman Engkau tidak akan sanggup melihatku Namun lihatlah ke gunung itu Jika ia tetap ada tempatnya Sebagai sediakalah Niscaya engkau dapat melihatku Ketika Allah menampakkan keagungannya melalui gunung yang ada di depan Nabi Musa Gunung tersebut hancur Seketika itu juga Nabi Musa kaget dan pingsan Beberapa menit kemudian Nabi Musa terbangun Beliau pun menyadari Bahwa tidak sepantasnya Ia meminta hal tersebut kepada Allah Subhanallah Maha suci Allah Aku bertobat kepadamu Dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman Kemudian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat Yang berisi tentang ajaran atau perintah bagi kaumnya Yaitu Bani Israel Nabi Musa adalah nabi sekaligus rosul Yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya Dan dilebihkan kemampuannya dari manusia lain pada masa itu Seperti dapat berbicara langsung dengan Allah Demikianlah akhir kisah Nabi Musa Menerima kitab Taurat dari Allah Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Di antaranya Dalam surat Toha Ayat 85 hingga 98 Dan surat Al-A'raf Ayat 148 hingga 153 Ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Tursina Allah menguji keimanan Bani Israel Dengan patung anak sapi Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha Ayat 85 Dia Allah berfirman Sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri Setelah kepergian Nabi Musa Bani Israel tidak mau patuh pada perintah Nabi Harun Bahkan Nabi Harun diancam akan dipunuh Jika terus mengajak mereka berbuat baik Sungguh Bani Israel adalah kaum yang zolem Di antara mereka ada seseorang yang bernama Samiri Dia berusaha mempengaruhi Bani Israel Agar mau menyembah patung yang dibuatnya Patung tersebut terbuat dari emas Berbentuk seperti anak sapi Orang-orang percaya Bahwa patung anak sapi itu adalah Tuhan Karena patung tersebut dapat mengeluarkan suara Padahal sebenarnya Suara itu berasal dari hembusan angin Yang masuk ke dalam rongga patung Dengan teknik yang dibuat oleh Samiri Nabi Harun geram melihat kesesatan Yang dilakukan Samiri dan Bani Israel lainnya Beliau pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut Wahai kaumku Mengapa kalian menyembah benda tidak bernyawa itu Sudah lupakah kalian kepada Allah Tuhan semesta alam Surahlah Harun Engkau diam saja Selama Musa belum kembali Kami tidak mau mematuhi perintah Nabi yang lemah sepertimu Iya benar Lagipula kami telah menemukan Tuhan yang sebenarnya Ia Tuhan yang dapat bersuara Astagfirullahaladzim Dengan mudahnya kalian menukar Keimanan kalian kepada Allah Dengan patung anak sapi ini Sungguh kalian benar-benar telah berbuat zalim Jika kamu terus mengoceh Kami tidak segal-segan membunuhmu Wahai Harun Andai Musa mengetahui kesesatan ini Pasti dia akan murka kepada kalian Nabi Harun sangat sedih dan kecewa Melihat kaumnya menyembah patung anak sapi Yang dianggap sebagai Tuhan mereka Ya Allah Jadi selama ini mereka tidak benar-benar bertawubat Setelah empat puluh malam berlalu Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya Beliau sangat marah sekaligus sedih Melihat perubahan yang terjadi dengan kaumnya Kemudian Nabi Musa menghampiri saudaranya Dengan penuh kemarahan Wahai Harun Mengapa engkau hanya berdiri dan diam saja Melihat perbuatan mereka itu Engkau tidak sungguh-sungguh menjalankan amanatku Nabi Harun kaget melihat Nabi Musa Yang tiba-tiba datang melabraknya Tenanglah wahai saudaraku Dengarlah penjelasanku dahulu Aku telah mengingatkan mereka Namun mereka tidak mau mendengarkanku Kaummu menganggapku lemah Tidak memiliki kekuatan sepertimu Dan mereka hampir saja membunuhku Astagfirullahaladzim Maafkan aku wahai saudaraku Nabi Musa menyadari kekeliruannya Dan segera meminta maaf kepada Nabi Harun Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 151 Dia Musa berdoa Ya Tuhanku Ampunilah aku dan saudaraku Dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau Dan engkau adalah maha penyayang Dari semua penyayang Setelah itu Nabi Musa langsung menghampiri kaumnya Yang sedang menyembah patung anak sapi Menyadari kedatangan Nabi Musa Bani Israel mulai resah Sebenarnya mereka takut dan segan Kepada Nabi Musa yang kuat Namun entah mengapa keimanan mereka Mudah sekali dipalingkan dari Allah Aduh bagaimana ini Musa telah kembali Iya Musa pas memarahi kita Wahai kaumku Apa yang telah kalian kerjakan Selama aku pergi Bukankah Allah telah menjanjikan surga Bagi kalian yang beriman Tidakkah cukup dengan Allah Menambahkan kekuasaannya Di depan mata kalian satu persatu Semudah itukah kalian berpaling darinya Meskipun Nabi Musa sangat kecewa terhadap kaumnya Namun beliau tetap dapat mengontrol emosinya Sedangkan Bani Israel mulai ketakutan Dan mencari-cari alasan Wahai Musa Sesungguhnya kami berpaling dari Allah Bukan atas dasar kemauan kami sendiri Melainkan karena hasutan Samiri Dia yang mengajak kami untuk menyembah patung anak sapi ini Iya benar Salahkan saja Samiri Kemudian Nabi Musa menjadi orang yang bernama Samiri Yang disebut-sebut sebagai dalang dari penyembahan patung anak sapi Wahai Samiri Benarkah apa yang mereka katakan Jika benar Apa yang membuatmu berani melakukan hal tersebut Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui Dengan semua pengetahuan yang aku miliki Maka jadilah patung anak sapi itu Mendengar jawaban Samiri Nabi Musa semakin geram Beliau pun mengusir Samiri dari tempat itu Samiri meninggalkan tempat tersebut Sambil menundukkan kepala Kemudian Nabi Musa mengutus kaumnya untuk membakar patung anak sapi Dan membuang abunya ke laut Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 98 Sungguh Tuhan mu hanyalah Allah Tidak ada Tuhan selain dia Pengetahuannya meliputi segala sesuatu Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 67 hingga 73 Dalam kisah ini Allah SWT Memperlihatkan sikaburu kaum Bani Israel Saat diperintahkan untuk menyembeli sapi betina Pada zaman Nabi Musa alaihi salam Perintah penyembelihan sapi betina ini dimaksudkan Untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT Dalam mengungkapkan pelaku pembunuhan Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihi salam Terjadi peristiwa yang menggemparkan di kalangan kaum Bani Israel Seorang saudagar kaya raya terbunuh Dan mayatnya dibuang di pelataran desa tetangga Hal ini membuat kaum Bani Israel Saling tuduh menuduh Dan akhirnya meminta tolong kepada Nabi Musa Untuk menemukan pelakunya Wahai umatku Aku telah berdoa kepada Allah SWT Untuk ditunjukkan wajah si pelaku pembunuhan Namun ada satu syarat yang harus kalian penuhi Apa itu wahai Musa alaihi salam? Allah SWT memerintahkan kalian Untuk mencari seekor sapi betina Kemudian menyembelinya Mendengar hal tersebut Mereka kembali ke tengah-tengah kaum Dan memberitahukan hasilnya Bagaimana mungkin Kita disuruh untuk menyembeli sapi Padahal nenek moyang kita dahulu Sangat memuliakan sapi Kenapa tidak yang lain saja? Aku merasa keberatan dengan permintaan itu Ya 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 Aku juga sangat keberatan Tanyakan saja sendiri kepada Musa Keesokan harinya Beberapa orang dari kaum Bani Israel Mendatangi Musa Wahai Musa Ini ada orang mati Kami ingin mencari siapa pembunuhnya Namun Engkau menyuruh kami Menyembeli seekor sapi betina Apa hubungannya Sapi dengan orang mati? Sesungguhnya Ini adalah perintah Allah SWT Agar kalian menyembeli sapi betina Jangan membodohi kami Dengan perintah itu Wahai Musa Aku bukan orang bodoh Padahal aku adalah utusan Allah SWT Seperti yang disebutkan Dalam surat Al-Baqarah ayat 67 Dan ingatlah Ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu Agar menyembeli seekor sapi betina Hal ini menunjukkan Sikap buruk kaum bandi Israel Yaitu suka membantah Saat mendapat perintah Dari Allah SWT Wahai Musa Apabila itu benar Yang diperintahkan Tuhanmu Untuk kami Mohonkan kepada Allah Agar menjelaskan Ciri-ciri sapi itu Yang tua atau yang muda Atau yang bagaimana Allah SWT mengatakan Bahwa sapi betina itu Tidak tua dan tidak muda Tetapi pertengahan antara itu Maka carilah sapi betina itu Kaum bandi Israel itu pulang Dan kembali lagi keesokan harinya Menghadap Nabi Musa Wahai Musa Kami masih belum paham Perihal sapi itu Mintalah kepada Allah Untuk menunjukkan Warna sapi betina itu Agar kami mudah mencarinya Allah SWT mengatakan Bahwa sapi betina itu Yang kuning warnanya Dan menyenangkan Pandangan orang yang melihat Hal yang sama berulang Terjadi di hari berikutnya Mereka kembali Mendatangi Nabi Musa Maafkan kami Wahai Musa Sekali lagi Mohonkan kepada Allah Untuk menjelaskan Tentang sapi betina itu Insya Allah Jika Allah mengendaki Kami akan mudah Mendapatkan sapi betina Yang dimaksud Allah SWT mengatakan Bahwa sapi itu adalah Sapi betina yang belum pernah dipakai Untuk membajak tanah Dan mengairi tanaman Tubuhnya sehat Dan tidak ada belang sedikit pun Nah Sekarang barulah kami mengerti Perihal sapi betina itu Tak jauh dari perkampungan Bani Israel Hiduplah seorang pemuda soleh Bersama ibunya Di sebuah rumah sederhana Ayah pemuda soleh itu Sudah tiada Dan meninggalkan sekor Sapi betina Sapi ini sangat mirip Dengan sapi yang dicari oleh Kaum bani Israel Nah Untuk makan kita besok Tolong kau jual sapi Peninggalan ayahmu Ke pasar Jika ada yang memberikan emas Sepenuh kulit sapi kita Ibu Redo Melepaskannya Baiklah bu Besok aku pergi ke pasar Untuk menjual sapi itu Keesokan harinya Pemuda soleh itu Pergi ke pasar Membawa sapi betina Hal itu diketahui Bani Israel Yang lewat di pasar Mereka Segera mendatangi Pemuda itu Wahai anak muda Apakah kau Hendak menjual sapi betina ini Benar Tuhan Ibuku menyuruhku Menjual sapi betina ini Berapa Harga yang Ibu meminta Untuk sapi ini Tuhan bisa membelinya Dengan emas Sepenuh kulit sapi ini Agar Ibu Kurido Melepaskan sapi betina ini Ketiga orang Dari kaum Bani Israel ini Berdiskusi Dan memperhatikan Sapi betina Yang ciri-cirinya Sangat mirip Dengan sapi Yang mereka cari Baiklah Ini sekantong emas Yang kau minta Terima kasih Tuhan Setelah mendapatkan Sapi betina Dari pemuda salih tadi Laki-laki itu Memberitahu kaumnya Yang lain Dan mendatangi Nabi Musa Alaihissalam Nabi Musa Kemudian menyuruh Semua kaum Bani Israel Berkumpul Di sebuah padang Yang luas Wahai Musa Kami telah Mendapatkan sapi betina Dengan ciri-ciri Seperti yang Tuhanmu sebutkan Dan menyembelihnya Sekarang Tunjukkan kepada kami Pelaku pembunuhan itu Agar kami Tidak saling menuduh Satu sama lain Nabi Musa Alaihissalam Menyuruh mereka Mengambil Salah satu bagian Dari sapi betina itu Lalu memukulkannya Pada mayat Seperti yang disebutkan Dalam surat Al-Baqarah Ayat 73 Lalu Kami berfirman Pukullah mayat itu Dengan bagian Dari sapi itu Demikianlah Allah Menghidupkan Orang yang Telah mati Dan dia Memperlihatkan Kepadamu Tanda-tanda Kekuasaannya Agar kamu Mengerti Sesungguhnya Orang yang telah Membunuhku Adalah saudara Sepupuku sendiri Ia sangat Cerakah Dan ingin Mengambil Semua hartaku Akhirnya Kasus Pembunuhan Di kalangan Bani Israel Terungkap Atas izin Allah Melalui Nabi Musa Alaihissalam Sebagaimana disebutkan Dalam surat Al-Baqarah Ayat 72 Dan Ingatlah Ketika kamu Membunuh Seseorang Lalu Kamu tuduh Menuduh Tentang itu Tetapi Allah Menyingkapkan Apa yang Kamu Sembunyikan Subhanallah Maha Suci Allah Ternyata Benar Apa yang Diperintahkan Tuhanmu Wahai Nabi Utusan Allah Maafkan Sikap Kami Yang Suka Bertanya Dan Membantah Perkataanmu Sesungguhnya Kami Termasuk Golongan Orang-orang Yang Merugi Karena Telah Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Mencari Sapi Betina Ini Kisah Ini Diceritakan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 54 Hingga 56 Setelah Nabi Musa Mengetahui Bahwa Bani Israel Menyembah Patung Anak Sapi Beliau Marah Dan Kecewa Kemudian Nabi Musa Menyuruh Kaumnya Bertobat Kepada Allah Atas Perbuatan Syirik Tersebut Seperti Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 54 Dan Dan Ingatlah Ketika Musa Berkata Kepada Kaumnya Hai Kaumku Sesungguhnya Kalian Telah Menganiaya Diri Sendiri Karena Kalian Telah Menjadikan Anak Lenggu Sesembahan Kalian Maka Bertobatlah Kepada Tuhan Menjadikan Kalian Dan Bunuhlah Diri Kalian Hal itu Adalah Lebih Baik Bagi Kalian Pada Sisi Tuhan Yang Menjadikan Kalian Maka Allah Akan Menerima Taubat Kalian Kemudian Bani Israel Saling Membunuh Satu Sama Lain Untuk Menebus Dosa Syirik Yang Telah Mereka Lakukan Tidak Semua Dari Kaum Nabi Musa Meninggal Allah Menyesakan Yang Terbaik Dari Bani Israel Setelah Itu Nabi Musa Nabi Harun Dan Kaumnya Yang Tersisa Melanjutkan Perjalanan Tibalah Mereka Di Suatu Bukit Pada Saat Itulah Nabi Musa Hendak Bermunajat Kepada Allah Wahai Kaumku Tunggulah Kalian Sebentar Disini Aku Hendak Bermunajat Dengan Allah Bolehkah Kami Ikut Wahai Musa Tentu Mari Ikut Bersamaku Namun Bani Israel Tidak Dapat Menyaksikan Pembicaraan Antara Allah Dan Nabi Musa Karena Ada Tabir Atau Pemisah Di Antara Nabi Musa Dan Kaum Nabi Lalu Timbulah Rasa Penasaran Dalam Benak Bani Israel Andai 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 Saja Kita Dapat Melihat Wujud Allah Secara Langsung Seperti Musa Iya Aku Iri Dengan Musa Aku Juga Ingin Melihat Tuhanku Secara Langsung Kita Minta Saja Pada Musa Bukankah Selama Ini Permintaan Kita Selalu Dikabulkan Oleh Allah Ya Aku Setuju Bani Israel Adalah Kaum Yang Serakah Betapa Lancangnya Permintaan Mereka Kepada Allah Dan Rasulnya Setelah Selesai Bermunajah Dengan Allah Hilanglah Pembatas Antara Nabi Musa Dan Kaumnya Wahai Musa Kami Juga Ingin Sepertimu Dapat Berbicara Langsung Dengan Allah Tolong Mintakan Kepada Allah Wahai Musa Atau Kami Tidak Akan Beriman Kepadamu Sebelum Kami Melihat Wujud Allah Secara Langsung Nabi Musa Tidak Mengerti Apa Yang Difikirkan Kaumnya Permintaan Itu Tidak Sepantasnya Diutarakan Perlaku Kaumnya Kali Ini Sungguh Tidak Beradab Tiba-tiba Langit Berwarna Gelap Seperti Akan Turun Hujan Tampak Seberkas Kilat Seperti Seperti Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 55 Dan Ingatlah Ketika Kamu Berkata Wahai Musa Kami Tidak Akan Beriman Kepadamu Sebelum Kami Melihat Allah Dengan Jelas Maka Halintar Menyambarmu Sedang Kamu Menyaksikan Bani Israel Meninggal Seketika Itu Juga Tersambar Halilintar Nabi Musa Dan Nabi Harum Kaget Menyaksikan Peristiwa Tersebut Mereka Berdua Sedih Melihat Azab Yang Menimpa Kaumnya Ya Allah Hamba Mohon Hidupkanlah Kembali Mereka Dan Terimalah Taubat Mereka Hamba Tidak Ngin Mereka Yang Sudah Baik Kembali Menyimpang Peristiwa Ini Menunjukkan Nabi Musa Memiliki Sifat Penyayang Dan Sabar Menghadapi Kaumnya Nabi Musa Pasrah Berdoa Kepada Allah Lalu Allah Mengabulkan Doanya Sungguh Allah Maha Pengampun Seperti Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 56 Kemudian Kami Membangkitkan Kamu Setelah Mati Agar Kamu Bersyukur Bani Israel Yang Tersambar Halilintar Akhirnya Dihidupkan Kembali Oleh Allah Mereka Menyadari Kehilafannya Kepada Nabi Musa Dan Kembali Bertaubat Kepada Allah Kisah Ini Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 57 Hingga 61 Dan Surat Al-Ma'idah Ayat 21 Hingga 26 Pada Cerita Sebelumnya Bani Israel Tersambar Halilintar Akibat Kelancangan Mereka Setelah Dihidupkan Kembali Oleh Allah Dan Bertaubat Mereka Bersama-sama Dengan Nabi Musa Dan Nabi Harun Melanjutkan Perjalanan Menuju Palestina Nabi Musa Nabi Harun Dan Bani Israel Berjalan Menyusuri Padang Yang Tandus Saat itu Matahari Bersinar Terik Namun Anehnya Nabi Musa Dan Kaumnya Tidak Merasa Kepanasan Inilah Salah Satu Kenikmatan Yang Diberikan Allah Kepada Kaum Bani Israel Aneh 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 Sekali Sedari Tadi Awan Itu Terus Menanggu Perjalanan Kita Sehingga Kita Sama Sekali Tidak Merasa Kepanasan Iya Benar Aku Juga Merasa Begitu Wahai Kaumku Sesungguhnya Inilah Nikmat Allah Kepada Kalian Setelah Berjalan Cukup Jauh Bani Israel Merasa Lapar Wahai Musa Sebenarnya Sejak Tadi Kami Menahan Lapar Suara Perut Siapa Itu Tidak Ada Yang Mengaku Nabi Musa Tersenyum Mendengar Keributan Kecil Yang Diperbuat Kaumnya Kemudian Beliau Berdoa Kepada Allah Agar Memberi Makanan Untuk Kaumnya Seperti Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 57 Kami Menurunkan Kepadamu Mana Dan Sawas Makanlah Makanan Yang Baik Baik Dari Rejeki Yang Telah Kami Berikan Kepadamu Bani Israel Sangat Bersemangat Makan Dan Wajah Mereka Berbinar Binar Karena Menikmati Kelezatannya Wah Lezat Sekali Makanan Ini Wahai Musa Iya Benar Baru Pertama Kali Ini Kami Memakannya Semua Makanan Ini Berasal Dari Allah Jangan Lupa Kalian Bersyukur Kepadanya Kami Telah Kenyang Wahai Musa Namun Sekarang Kami Kehausan Nabi Musa Memohon Air Untuk Kaumnya Kepada Allah Sebagaimana Yang disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 60 Lalu Kami Allah Berfirman Pukullah Batu Itu Dengan Tongkatmu Kemudian Nabi Musa Memukulkan Tongkatnya Ke Sebuah Batu Besar Bismillah Hirohman Hirohim Maka Muncullah 12 Mata Air Yang Memancar Dari Sisi Batu Besar Itu Masing-masing Suku Mengetahui Tempat Minumnya Air Tersebut Sangat Cukup Untuk Menghilangkan Dahaga Dari Kerongkongan Bani Israel Yang Kehausan Permasalahan Perut Telah Teratasi Sekarang Nabi Musa Dan Kaumnya Kembali Melanjutkan Perjalanan Setelah Melakukan Perjalanan Jauh Akhirnya Sampailah Mereka Di depan Gerbang Sebuah Negeri Bernama Palestina Sebelum Memasukinya Nabi Musa Berpesan Kepada Kaumnya Wahai Kaumku Allah Telah Memerintahkan Kita Untuk Menempati Suatu Negeri Yang Diberkai Yaitu Palestina Namun Sebelumnya Kita Harus Berperang Melawan Musuh Yang Menguasai Negeri Itu Terlebih Dahulu Mendengar Perintah Nabi Musa Bani Israel Tanpa Ketakutan Mereka Saling Berpandangan Satu Sama Lain Wahai Musa Kami Sangat Takut Untuk Berperang Apalagi Kami Dengar Penguasa Negeri Itu Kuat Dan Kejam Tampak Dua Orang Lagi-lagi Yaitu Yusya Dan Kalab Dari Golongan Yang Bertakwa Di Antara Mereka Angkat Bicara Mari Kita Serbu Musuh Dari Pintu Gerbang Yang Itu Jika Kita Memasukinya Pasti Kita Akan Menang Hanya Pada Allah Kita Berserah Diri Wahai Musa Sampai Kapanpun Kami Tidak Akan Mau Masuk Kedalam Negeri Itu Selama Masih Ada Penguasa Kejam Di Dalamnya Kenapa Kenapa Tidak Kalian Saja Yang Masuk Kesana Lalu Mengalahkan Musuh Musuh Itu Kami Akan Menunggu Saja Di Sini Karena Kami Sengguh Takut Bani Israel Benar-benar Telah Melampaui Batas Padahal Allah Telah Memuliakan Mereka Dengan Memberikan Segala Macam Kenikmatan Nabi Musa Marah Dan Kecewa Dengan Sikap Kaum nya Kemudian Beliau Berdoa Kepada Agar Dijauhkan Dari Kaum Yang Membangkang Seperti Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 25 Berkata Musa Ya Tuhanku Aku Tidak Menguasai Kecuali Diriku Sendiri Dan Saudaraku Sebab Itu Pisahkanlah Antara Kami Dengan Orang Orang Yang Fasik Itu Kemudian Allah Menjawab Doa Nabi Musa Seperti Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 26 Allah Berfirman Jika Demikian Maka Negeri Itu Terlarang Buat Mereka Selama 40 Tahun Selama Itu Mereka Akan Mengembara Kebingungan Di Bumi Inilah Hukuman Allah Kepada Bani Israel Yang Tidak Mau Menjalankan Perintahnya Selama 40 Tahun Lamanya Mereka Hidup Di Sekitar Padang Pasir Bebatuan Sampai Generasi Penakut Ini Meninggal Dan Digantikan Generasi Selanjutnya Yang Pemberani Kemudian Generasi Yang Pemberani Ini Berperang Melawan Musuh Di Negeri Palestina Di Bawah Pimpinan Nabi Yusya Setelah Wafatnya Nabi Musa Demikianlah Akhir Kisah Nabi Musa Dan Bani Israel Sampai Terima kasih telah menonton